Halo guys, balik lagi sama kita di Cupot tentang horror Oke, kita akan lanjutin lagi, ngebacain cerita-cerita horror kalian Ini udah yang ketiga ya? Nggak, maksudnya yang horror udah yang ketiga kan ya? Dari Devin, terus Norman sekarang ke gua Seru banget Oke, sekarang kita bacain Ini dari, oke tunggu Namanya boleh disebut Dari Adinda Jadi ini cerita horror ya, oke Waktu itu aku berumur sekitar 6 tahun Aku tidak terlalu ingat dengan apa yang sudah kulakukan seharian itu Yang pasti ketika siang menjelang aku sudah berada di atas kasur empuk Dengan badan letih, kemudian jatuh tertidur lalu terbangun di sore hari Aku bangkit dari posisi berbaring Mengamati suasana kamar yang entah kenapa terasa asing Semua posisi perabotan masihlah sama Yang membuat terasa berbeda Yalah fakta dimana lampu kamarku yang mati dan sumber cahaya yang berasal dari dua jendela tepat di kanan dan kiri samping kasurku Mata arit tidak tampak karena tertutup awan sehingga ruanganku seakan bernuansa abu-abu dengan cahaya temaram Temaram itu apa sih? Ini kayak baca novel nih Dia penulis atau gimana Bahasa kayak novel iya Aku masih duduk terdiam hingga sekitar 5 menit setelahnya aku merasa harus keluar dari kamarku saat itu juga Kenapa aku sama sekali tidak tahu Perasaan panik menerjangku tiba-tiba Yang kupikirkan saat itu Menerjang Rasanya terlalu kayak novel ya Oh temaram artinya remang-remang nih Oh oke Ya remang-remang Perasaan Perasaan panik menerjangku tiba-tiba Yang kupikirkan saat itu ialah aku harus menemukan seseorang agar aku tidak terasa sendiri dengan perasaanku yang aneh ini Hal itu tanpa sadar membuatku lupa untuk sekedar bersuara atau menyalakan saklar lampu yang tepat di samping pintuku Awal berjalan keluar dari kamar Menyusuri lorong melewati ruangan-ruangan gelap Keluargaku tidak nampak sama sekali Rumah ini terasa terlalu besar untuk anak kecil sepertiku yang Dan terlalu sepi untuk rumah yang dihuni oleh 5 orang Termasuk aku ya Termasuk aku Ayah, ibu, kakak, dan seorang pembantu Kaki kecil ini membawa Oh set deh bahasanya Kaki kecil ini Jadi gak serem bang Jadi kayak bohongan bang Gak tahu nih Kaki kecil ini membawaku ke lorong yang hanya disinari cahaya dari selajut jendela Saat itu jelas masih sore dan suasana tidak terlalu terang karena baru ku sadari Bahwa cuaca sedang mendung Tiba-tiba Tiba-tiba tetesan air secara brutal menabrak kaca jendela Dapatku lihat Melalui jendela kecil seperti ventilasi di samping Atasku Bahwa hujan deras Tengah terjadi di sekitar rumah Aku tidak menemukan siapapun hingga aku merasa hampir menyerah Aku sama sekali tidak tahu tujuanku Jadi ku biarkan kedua kakiku ini berjalan kemanapun selagi masih ada jalan Pada akhirnya Aku berada di jalan buntu Di depanku terdapat pintu besar dan aku tahu pasti bahwa tempatku Dan aku tahu pasti bahwa tempatku berdiri saat ini adalah ruang tamu Sadar bahwa aku tak mungkin keluar dari kondisi hujan yang begitu lebat ini Aku memutuskan mengintip dunia luar melalui jendela panjang tepat di sebelah kanan pintu ruang masuk Kakiku lantas berlari kecil ke arah jendela Jendela ini memanjang dari atas ke bawah Kusen bawah jendela tepat setinggi lututku dan kusen atas hampir menyentuh bagian atap Ada tralis di jendela ini Kata ayah gunanya untuk mencegah pencuri masuk Padahal ku pikir itu untuk hiasan Karena bentuknya seperti corak bunga yang indah Tirai jendela kusibak untuk melihat pemandangan di luar lebih jelas Ini orang sastra apa ya Kusibak bos Gila loh Kusibak apa Gue juga kakak tau Oh Gila di bawahnya ada kali karya siapa nih Tau Tidak ada serem-seremnya Ton Tengah next item next 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 aja kali ya Kusibak Panjang ya Mas panjang banget nih nih Next aja next aja Ini kayaknya gak real nih ceritanya nih Gak menarik Walaupun real juga gak menarik Oke 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 Maram Oke yaudah ya next 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 Yang gak ada titik koma aja yang gak ada titik koma Biasanya lebih real loh Lebih real Oke oke Next Halo bang Namaku Rosa Ini udah disamarin namanya Oke Ini ceritanya baru aja tahun 2020 Dimana keluarga ku Mama Papa Dan aku baru aja Pindah dari kota Bandung Ke salah satu kabupaten di Jawa Barat Yang notabene lingkungannya Banyak pohon kelapa Atau pohon-pohon tinggi lainnya Dan jarak dari Satu rumah ke rumah lainnya itu Lumayan jauh Disana keluarga ku Lagi ngebangun rumah Yang sudah hampir beres Jadi aku sementara Pindah ke sebuah kontrakan Yang tidak jauh dari rumah kami Yang sedang dibangun Kontrakan itu Bila dilihat dari depan Tampak biasa aja Layaknya rumah Di kampung-kampung Tapi kalau dilihat dari deket Kayu pintu dan jendela itu Udah mulai rapu Dan banyak banget lubang Dinding-dinding Rumah sangat lembab Semua ruangan pun terasa dingin Rumah itu cukup besar Ada tiga kamar Dan satu Kamar di belakang Dekat kamar mandi Serta dapur paling belakang Dan satu buah kamar mandi Dekat dapur Jadi kalau mau ke dapur Harus ngelewatin kamar tidur Dan kamar mandi dulu Di kamar belakang Ada lemari kayu Dan meja rias Yang ada kacanya Awalnya kamar itu Kami isi buat tidur Tapi kata orang Yang bisa Lebih baik di kosongin aja Jadi bisa ada petiknya gitu Pada akhirnya orang tua aku Memutuskan buat kosongin aja Kamarnya Jadi gak ada barang satu pun Di dalamnya Lemari dan meja riasnya Kita taruh di ruang kosong Yang menghubung Menghubungkan kamar belakang Dengan kamar mandi Malam pertama tidur di rumah Itu entah kenapa Gak bisa tidur sampai pagi Padahal udah coba Baca doa Yang aku bisa Suasana malam Juga kayak dingin banget Waktu paginya Orang tuaku bergegas Buat ngeliat rumah Yang sedang kita bangun Dan aku Ditinggalkan sendiri Di rumah Aku ini tipikal Orang yang gak takut Sendirian di rumah Udah biasa juga Sendiri Di rumahku yang dulu Jadi aku Ngebiarin orang tuaku Pergi Setelah beberapa jam Kemudian Aku merasa Ada yang aneh Di ruang kosong Dekat kamar mandi Baru kali ini Aku merasa Takut sendirian di rumah Aku melihat Ada kantong plastik Yang terbang Dari dalam lemari Lemarinya Emang gak bisa Ketutup rapat Kalau dipikir Pakai logika Gak mungkin Ada angin Dari dalam lemari Dan Di ruangan itu Gak ada jendela juga Ruangannya Cukup gelap Walaupun Udah dikasih lampu Aku gak berani Buat nyamperin Ruangan kosong itu Cuman Bisa diem Di ruang tamu Gak mau Masuk ke kamar Gak mau masuk Ke kamar juga Karena lebih terang Di ruang tamu Aku Mencoba buat Ngelupain hal tadi Aku main hp Dengan volume Yang cukup keras Tapi Suara Dan Tapi Ada suara lagi Di ruangan kosong itu Seperti ada yang Membanting Pintu lemari Setelah aku Mendengar suara itu Aku bergegas Buat menyusul Kedua orang tuaku Karena Ketakutan Dan gak mau Terjadi Adanya hal Yang tidak diinginkan Aku menceritakan Kejadian ini Kepada orang kuahku Yang sedang berada Di rumah tanteku Mereka percaya Akan hal itu Dan mereka Memanggil Orang yang Bisa Yang bisa Itu kembali Ke rumah kontrakan Maksudnya Enggak ngerti Manggil orang pinter Kali maksudnya Iya Orang itu bilang Kalau lemari Dan meja riasnya Harus dipindahkan lagi Ke kamar belakang Biar gak Kejadian lagi Hal-hal aneh Akhirnya dimasukin lagi Akhirnya dimasukin lagi lah Ke kamar belakang Pintu kamar tersebut Dikunci Pake dua gembok Beberapa hari setelah itu Emang gak ada kejadian Apa-apa lagi Tapi mama aku Selalu sakit-sakitan Dan Bukan sakit Pada umumnya Selama sakit Mama aku selalu pengen Ke kamar mandi belakang Yang kalau sehari-hari aja Gak pernah ke kamar mandi itu Karena air dan bak Di kamar mandi itu Kotor dan penuh lumut Kalau mama Aku gak di Kalau mama aku gak dituruti Kemauannya Pasti dia ngeluarin Keringat dingin yang cukup banyak Itu berlangsung Kurang lebih satu minggu Dan akhirnya sembuh Sembunya pun Bukan cuma Sama obat Tapi karena ada bantuan orang yang Bisa Maksudnya itu Kami ngontrak di rumah itu Kurang lebih Lima sampai enam bulan Dan mama aku Hampir setiap bulan pun Pasti jatuh sakit Yang sama Selain kejadian mama sakit Ada kejadian juga Dimana posisinya Lagi azan maghrib Terus Kalau lagi azan maghrib Biasanya papa sholat Di Musola dekat rumah Biar berjamaah Tapi aku dan mama Berdua di rumah Mama sholat juga Di kamar ketiga Karena kamar itu Dipakai buat sholat Gak ada kasur Aku saat itu Lagi gak sholat Aku diem di ruang tamu Oh iya Disana Disana itu Hordennya Horden jendelanya Gak ditutup Dan dulu Kalau belum jam Kalau belum jam 8 Jadi waktu itu Masih keliatan Suasana di luar rumah Aku lagi main hp Di ruang tamu Tiba-tiba ada suara Orang jalan Tepat Di belakang Posisinya di luar Bahasanya gimana sih Jendela ruang tamunya Cukup besar Dan full kaca Aku panggil papa aku Tapi gak ada jawaban Jalanan depan rumah Juga sepi banget Gak ada kendaraan yang lewat Aku coba buat Beranikan diri Dan biasa aja Seakan gak ada apa-apa Mama yang udah beres sholat Juga kayaknya Udah Biasa ngerasain Hal-hal kayak gitu Sebenernya Banyak banget Kejadian-kejadian Aneh di rumah itu Tapi Bisa jadi cerpen Kalau Diceritain semuanya Setelah 6 bulan Berlalu Rumah yang Lagi dibangun Akhirnya beres Jadi kami memutuskan Buat Tinggal di rumah tante Dan posisinya Mama Lagi sakit Sekitar 2 mingguan Tapi setelah dibawa Ke rumah tante Mama jadi mendingan Gitu Akhirnya Mama gak boleh Ke rumah kontrakan Itu lagi Jadi rumah tante Langsung Pindah Jadi rumah Jadi dari rumah tante Langsung pindahan Ke rumah yang baru Setelah rumah Yang baru Mama udah gak pernah Sakit-sakitan Aneh lagi Sampai sekarang Udah Broken Waw Temen gue broken bro Cara repair temen broken Kemana ya bro Gimana ton Jadi Ya itu sih Lebih Gak tau ya Kalau yang kayak gitu Yang kayak sakit-sakit gitu Sih gue gak percaya Halo Gimana ton Dimatian ya internet lo Mengkontrakannya ya Tadi ampe Tadi ampe mana Tadi ampe mana Ya mahnya udah sembuh Mahnya udah seenakan Terus sejak saat itu Gak boleh lagi Ke rumah kontrakan Dan langsung Rumah tantenya Tinggal di rumah tantenya Ya pokoknya Ya intinya dia Dari rumah tantenya Langsung pindah Ke rumah baru Lalu pas di rumah baru Nyokapnya udah gak pernah Sakit-sakitan lagi Udah Udah kelar Udah kelar Oh oke yaudah Auranya kali itu mah Berarti ini sih Ini lebih ke paranormal aja ya Gak penampakan atau apa Tapi gue juga Gue gak percaya sih Kalau yang sakit-sakitan Kayak gitu Tapi sembuh dia bang Kalau gak sembuh ya Maksudnya udah gak sakit-sakitan lagi Kalau misalnya udah gak ada sih Bisa Bisa Karena lingkungan Oh mungkin Belum semprot BBD kali ya rumahnya Ya kan kuman segala macem Kan bisa Bisa jadi Bisa jadi Aku anaknya lebih ke Logika Kayak Kameraku sering Sering pilek-pilek Ternyata kameraku kotor Berdebuan Enggak itu ada setan pilek disitu Bikin kamu sering pilek Pindah rumah deh Kalau mau dikaitin gitu bisa tuh Dikaitin Lanjut ya Lanjut Halo Cucurutut Panggil gue Flo aja Nama Samaran Aku pake kamu Jamal Aku Udin Jamal Udin Langsung aja ya Kali ini gue mau ceritain Tentang gue dan kakak gue Gue bisa dibilang Sensitif sama hal yang kayak gini Dan kakak gue juga Jadi gue ceritain tentang kakak gue dulu Ada banyak cerita nih Cili aja bang Kalau gak bang Oh gak Cerita pertama Ketika gue masih kelas 3 ST Gue kehilangan abang gue satu-satunya By the way Gue anak terakhir Dari 5 pesaudara Jadi abang gue ini meninggal Karena kesetrum Ketika mendiami rumah keluarga gue yang Di luar kota Dan abang gue dimakamin di kuburan Deket sama rumah Cuma beda 3 rumah Jadi waktu itu Kurang lebih 2 minggu Dari hari itu Semua berawal dari gue kebangun jam 2 Dan itu gue cuma nonton TV Karena gak bisa tidur lagi Gak lama bokap sama nyokap gue juga bangun Gue agak lupa Tapi yang gue inget Gue masuk kamar kakak gue Jadi karena Masuk kamar kakak Aduh gak ada titik oman Jadi gue masuk kamar kakak gue Jadi karena rumah gue baru pindah Dan masih tahap membangun Bagian belakang Jadi tidurnya gabung Gak ada kamarnya Kamarnya kurang Iya kamarnya kurang Jadi gabung gitu Gue sama nyokap bokap Di ruang tamu Dan kakak gue bertiga di kamar Pas masuk kamar kakak gue Disitu gue belum sadar Jadi bercanda Hah? Apa sih? Pas masuk kamar kakak gue Disitu gue belum sadar Jadi bercanda aja sama kakak gue Yang pertama Karena kebetulan juga Udah bangun Pas nyokap gue Juga masuk Mungkin kepo karena gue Ketawa-ketawa gitu kan Ayo bahasanya Lu baca yang mana Tuan gue baca sih Ada isu nih Tuan gue cara baca Beneran kakak ada titik Komanya Lu bisa nyari-kenit Di tengah-tengah aja gak sih Tuan Gak usah yang terlalu sastra Gak usah yang terlalu gak jelas Yang gue bintangin paling atas PDF PDF Anjir PDF dong Ah? Oh iya udah Udah PDF Ini lu lah screenshot lu Mas kering ke video-video Gak ada titik komanya ini Lanjut Seru-seru Lanjut Lanjut Bagian belakangnya tidurnya kabung Udah ya tadi ya Lanjut Lanjut Pas masuk kamar kakak gue Disitu gue belum sadar Ini udah ya tadi Kepo karena Pokoknya dia kepergok sama nyokapnya Karena gue ketawa-tawa gitu Pas itu gue baru sadar Dan gue nanya dong Sama nyokap Ma Kakak mana? Abis itu langsung Abis itu langsung kaget Dan nyari di kamar mandi Sama dapur gak ada Kakak gue hilang jam 3 Bokap dan nyokap gue nyari keluar Karena rumah gue yang baru dibangun tadi Pintu belakang seadanya Cuman ditutup sama seng Yang ditahan sama kayu Itu pintu posisi kebuka Akhirnya langsung aja nyari kakak gue Teriak Teriak Manggil Terus karena Masih gelap Jadi gue tinggal sama kakak gue di rumah Ini bener-bener Gak ada titik koma ya Iya-iya Tapi kan bisa diotak Di titik komain sendiri gitu loh Maksudnya loh Berjam-jam dari jam 3 itu Kakak gue gak ketemu Akhirnya nyokap pulang Gue yang gak ngerti apa-apa Cuma dia merahin Paling atas yang dibintangin Singkat cerita Jam setengah 6 Kakak gue ketemu di belakang rumah Yang baru dibangun Di bawah susunan kayu bekas bangunan Kakak gue kayak orang bingung Ditanya diam Kayak gak inget apa-apa Mukanya datar dan pucat Akhirnya dia langsung aja Dibawa masuk sama nyokap Dan dikasih air hangat Pas siang Dia juga udah mulai tenang Nyokap nanya sama kakak gue Kemana kamu ya Dia gak jawab Lama banget baru dia ngomong Dia cerita kalau dia dipanggil Sama almarhum abang gue Dan diajak ikut Dia diam Dia diam lagi Gak mau cerita detailnya gimana Terus dicek sama nyokap gue Celana kakak gue Pas hilang itu Di bagian belakangnya Ada bekas Tanah kuburan Sampai sekarang Gue gak tau Pasti gimana kakak gue Bisa hilang Dan juga kakak gue Gak mau ceritain detailnya Gimana Setiap ditanya Dia ketakutan Berarti dia ngeliat penampakan Almarhum kakaknya ya Dia diajakin gitu ya Sini-sini Mati bareng gitu Lanjut cerita yang kedua Masih tentang kakak gue Saat itu nyokap Nyimpan uang Kayak biasa Terus tiap hari Uang itu hilang Dan hilangnya itu 100 ribu tiap hari Sampai hampir seminggu Itu bokap dan nyokap Gue berantem Karena bokap Mengira nyokap gue Boros Uang Dan juga sebaliknya Saling menuduh Kalau itu Uang diambil Malamnya kakak gue Tidur posisi dia Kayak Ngebalik Yang biasanya Bagian kepala Deket tembok Malamnya kakak gue Tidur posisi dia Kayak ngebalik Yang biasanya Bagian kepala Deket tembok Ini enggak Dia cerita Kalau dia Lanjut Dia cerita Kalau di atas Dia ada bocas Dia cerita Kalau di atas Dia ada bocas Serem banget Persis depan muka dia Dan saat itu Dia gak bisa apa-apa Nyobat teriak Juga gak bisa Dia cuma baca-baca doa Sampai Dia bisa gerak Dia gak berani Keluar Akhirnya lanjut Tidur Lihat tuyul Rusak lagi Tengguan Lagi Halo Halo Iya bang Intinya ngeliat tuyul Dia Gitu Oh iya bang Aduh Jangan Sampai ya Soalnya besoknya ini Jadi gak serem ya Gis ya Iya nih Jadi kayak lagi yang membaca nih Iya Iya nih Aduh Hei cerita yang ketiga Gue masih ngelanjutin lagi nih cerita Kakak gue kali ini udah menikah Dan ini kejadian waktu dia melahirkan di rumah sakit Dia operasi jadi di rumah sakit itu sekitar 5 hari Buston luas kayaknya senyum senyum terus lu Dia gak setau kakaknya kakak yang mana Kan kakaknya ada Ada 5 1 udah meninggal ya Kan gue gak tau kakak yang mana ini Lu gak sadar ya tadi lu mau freeze ya Hah? Emang ya? Lu gak sadar tadi lu mau freeze Wah ketawa kita sama ketawa lu beda Masa sih? Dari tadi lu ngomong sendiri ya? Iya Tadi lu ngomong sendiri Iya Iya Kan discord gue disini Gue baca disini Oke 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 Lanjut 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 Dia operasi jadi Dia operasi jadi di rumah sakit itu sekitar 5 hari baru boleh pulang Karena kakak gue juga darah tinggi Pas mau hari terakhir Dia dipindahin di ruangan khusus buat nunggu bayinya yang belum boleh pulang Emang kalau darah tinggi gitu gak boleh ini ya? Ya kalau mau melahirkan kan lo nyakit apapun juga bahaya gitu loh Dia harus di rawat dulu Oke Ruangannya oke Jadi dia harus nunggu di rumah sakit Dia dipindahin ke ruangan khusus buat nunggu bayinya yang belum boleh pulang Ruangannya luas dan kosong gak ada apa-apa Cuma ada AC satu Jadi malam itu tidur disana cuma beralas tikar Gue nyokap kakak gue dan ipar gue By the way ipar gue juga sensitif Jadi di ruangan itu dia gak nyaman Rasanya kayak berdesak-desakan Sempit banget dan panas padahal ruangan itu kosong dan gak ada siapa-siapa Kecuali keluarga gue AC juga nyala Akhirnya ipar Ah capek banget Gue baca nih Gini 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 Iya emang titik komanya gak ada Tapi masih bisa dibaca kok Tapi biasanya tuh yang bacain tuh bisa titik komain sendiri gitu loh Gue gak bisa Gue gak bisa Gue gak bisa Gue gak bisa Akhirnya ipar gue buka sedikit pintunya Biar gak panas banget Gitu tohon Akhirnya ipar gue buka pintunya biar gak panas Susah Lu chat GPT ya Lu chat GPT apa gimana loh Akhirnya dulu deh ton Am noter robot toh Dan kakak Oh ya udah Am noter robot deh Akhirnya ipar gue buka sedikit pintunya biar gak panas banget Dan kakak gue muter Mau muter ayat suci dari Apa nih Youtube Dari Youtube Karena dia susah pas mau tidur Anehnya itu videonya gak ada yang bisa di play Padahal kalau buka video lain bisa Yaudah itu cuma diem-dieman Kami tiduran Dempet-dempetan banget Besoknya gue dan yang lainnya pulang Cuma ipar gue yang tinggal Karena saat itu bayinya belum boleh pulang Sampai rumah keluarga gue ngumpul Cerita gimana perasanya disana Nyokap cerita kalau pas jam satuan itu Ada ibu-ibu gendong bayi senyum ke arah nyokap Tadi kan pintu ruangannya dibuka Terus nyokap balas aja senyumnya Ibu-ibu jalan Ibu-ibu Terus kakak gue juga cerita Dia bangun Kenapa Kenapa Terus kakak gue juga cerita Terus kakak gue juga cerita Dia jam 3 kebangun Karena suara bocah pada lari-larian di lorong Teriak-teriak Kayak bercanda gitu Lu bayangin aja jam segitu Ada bocah pada main Pada main Mana ini rumah sakit Khusus bersalin lagi Yaudah lah lanjut malamnya Jadi gue tidur sama kakak gue Jadi Jadi bocahnya pada main Bersalin salinan gitu Maksudnya Yaudah lah lanjut malamnya Gue jadi tidur sama kakak gue Gue aman gak ada yang aneh Tapi kakak gue bilang Kalau ada cewek berambut panjang Mondar-mandir di luar kamar Besoknya masih aman Sampai hari ketiga Gue kebangun jam satuan Rumah hening gak ada suara apapun Tapi di luar rumah gue Dengar ada suara orang ketawa Tapi kok Aneh ketawanya Kayak suara ayam gitu Gue masih berpikir positif tuh Eh suaranya makin kenceng Kayak Dan Kayak pindah asal suara kayak Enggak suaranya Yang tadinya kayak di depan rumah Bagian luar Jadi kata persis Di atas kamar gue Gitu toh Gimana gimana Eh suaranya makin kenceng Eh suaranya makin kenceng Dan kayak pindah asal suaranya Yang tadinya di depan rumah Bagian luar Jadi ke atas persis Di kamar gue Ayo ulangin Jauh jauh lo ke Inggris ton Anjing Gini-gini Kalau Terlalu textbook Diarahin gini Pake tangan Ayo pak Kalau sulit tuh Coba ulangin ayo Intonasinya Eh suaranya makin kenceng Dan kayak pindah asal suara Yang tadinya kayak di depan rumah Di bagian rumah Bagian luar Jadi kata Di depan rumah bagian luar Jadi ke atas persis Di atas kamar gue Ulangin Gue kayak textbook Udah lanjut Gue ketakutan dan baca-baca Lumayan lama itu suaranya Kayak ada bunyi Kayak sesuatu jatuh Di luar kamar Terus lari gitu Suaranya juga ikut hilang Gue tetep baca-baca Sampai gue bisa tidur lagi Besoknya gue cerita ke nyokap Dan kakak gue Ternyata mereka juga denger Bahkan dari hari pertama Gue pulang dari rumah sakit Dan dari situ Gue makin sensitif Terhadap hal kayak gitu Eh Sorry bang Ternyata panjang juga Gue ceritanya Tapi gue mau cerita Satu lagi pengalaman pribadi gue Ini ketika gue Kelas 11 SMK Sebulan itu Gue diganggu Dimulai gue Selalu kebangun Sekitar jam 12 Dan jam 1 Setelah seminggu Gue kebangun Setelah seminggu Gue kebangunnya Mulai kegangguan fisik Dari gue Yang merasa kayak Dijatuhi sesuatu Ke gue Lumayan berat Atau kaki gue Ditarik Dan paling parah Gue digisikin Gue inget banget Itu suara cewek Dan Disik Kannya Gak jelas Ada juga Suara di genteng rumah gue Lumayan nyaring Gue sempat rekam itu Gue sempat rekam Waktu itu Kalau Memang Masih ada rekamannya Gue bakal kirim Berlanjut Sampai ada suara Hari gue kebangun Jam 1 Tapi kali ini Gue kebelet Akhirnya ke WC Jadi posisi WC Dan kamar mandi Gue Sebelahan Jadi posisi WC Dan kamar mandi Gue Sebelahan Jadi kalau Gue berdiri Di WC Bakal kelihatan Sedikit lah Bagian atas Kamar mandinya Nah Selesai itu Gue berdiri kan Terus Gue ngeliat Ada orang Lewat di kamar mandinya Sosoknya Cewek Rambut Agak Gimbal Sosoknya Cewek Rambut Agak Gimbal Terus Bajunya Lusuh Gue cepet-cepet Keluar dari WC Dan gue Masih nyoba Positif Positif Thinking Gue mikir Kalau itu Gue Gue mikir Kalau itu Mungkin Kakak gue Kan biasanya Dia begadang Main game Akhirnya Gue Buka Kamar Kamar dia Eh Tidur bang Cepet bang Dia Emang lucu Dia ketik Emang lucu Kalau ini Emang aneh Kalau ini Emang aneh Ngapain dia ketik Eh Tidur bang Itu dia Kocak Gue lari Ke kamar Nyokap Bokap Gue Langsung Tiduran Ketengah Langsung Tiduran 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 Yang tadi Yang dia Lihat itu Penampakan Dikira Kakaknya Dia ngecek Tapi kenapa Dia harus Ngetiknya Eh Tidur Bang Selanjutnya Selanjutnya Jadi ngomongnya Bang kita Etty Hidur bang Iya Tidur bang Tidur Tadi sampai mana Oke Akhirnya dia Ke kamar Nyokap Bokap Gue Langsung Tiduran Di Tengah Tengah Nyokap Dan Bokap Gue Nyokap Gue Kaget Dan Nanya Nanya Tapi Gue Nga Jawab Besoknya Gue Ditanya Lagi Dan Gue Ceritain Selama Ini Gue Diganggu Akhirnya Nyokap Nyaranin Gue Tidur Pakai Kelambu Kelambu Apaan Lampu Lampu Itu Tentukan Eh Apa sih Tenda 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 Alhamdulillah Gue Nggak Ada Lagi Digangguin Sampai Sekarang Dan Setelah Sebulan Dari Itu Bokap Gue Cerita Dia Dikasih Kakaknya Chris Dan Yang Ada Di Dalam Chris Itu Cewek Dan Lumayan Jahil Dan Gue Pikir Yang Di Chris Itu Yang Ngangguin Gue Sebulan Itu Akhirnya Bokap Gue Ngebalikin Itu Chris Dan Yang Dan Ya Gue Nggak Ada Lagi Diganggu Sampai Nyentuh Fisik Mungkin Kalau Ngeliat Dengar Suara Udah Biasa Udah Biasa Aja Sekarang Dan Gue Sering Ngomong Dalam Hati Kalau Setiap Ngeliat Mereka Gue Tau Kalau Gue Tau Lu Udah Nggak Udah Gue Tau Lu Tau 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 Ada Nggak Usah Ganggu Gue Gitu Gitu Aja Capek Gue Baca Nggak Ada Ntar Gue cari Bahasa Yang Enak Untuk Dibaca Gak 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 Improvisasi Bagus Wah Lu Lu Kalau Membaca Belajaran Bahasa Indonesia Stress Lu Stress Allah Anjing Gue Tantang Tumpah Tadi Ini Horor 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 Lucu Baru 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 Mau Reading Eh Tidur Bang Next Kita Jatulisan Ya Kita Voice Note Aja Apa Udah Makin Males Lugus Coba Danger Doang Paya Tanya ke Discord Banyak Ngobrol Next Yang Terakhir Eh Halo Cucurutut Bisa Sebut Aku Rere Tahun 2018 Aku Berkesempatan Melanjutkan Studi Di Suatu Kota Dengan Beasiswa Anak Beasiswa Disewakan Sebuah Rumah Besar Untuk Ditinggali Pada Saat Itu Aku Tinggal Bersama 17 Orang Lainnya Tanpa Pembimbing Walaupun Tidak Terlihat Seperti Asrama Tapi Kami Menyebutnya Asrama Asrama Kami Merupakan Rumah Tua Yang Sempat Tidak Berpenghuni Saat Pertama Kali Datang Rumah Ini Sangat Berantakan Dan Kotor Aku Bukan Orang Yang Penakut Dan Selalu Coba Berpikir Positif Seringkali Merasa Diawasi Oleh Mereka Yang Tak Terlihat Selalu Teguh Dalam Hati Ini Cuma Halusinasi Ilusi Dan Tidak Benar Benar Ada Jadi Orangnya Emang Bisa Ngelihat Kamar Aku Letaknya Paling Depan Dan Ada Jendela Menghadap Halaman Luar Aku Beberapa Kali Merasakan Kehadiran Perempuan Entah Berupa Virasat Mimpi Hingga Bayangan Hitam Kemudian Tiap Kali Aku Tidur Di Sofa Samping Kamar Aku Biasanya Mimpi Tentang Rumah Ini Ada Wujud Anak Kecil Yang Melarang Aku Tidur Di Sana Tapi Karena Enggak Pernah Ngelihat Wujudnya Secara Langsung Aku Anggap Semua Ini Ilusi Semata Lihat Ilustrasi Yang Dia Oh Ada Fotonya Pernah Suatu Ketika Jam Satu Malam Pergi Ke Toilet Aku Terbiasa Saat Buka Pintu Toilet Langsung Refleks Puter 360 Derajat Ke arah Pintu Ngebelakangin Toilet Untuk Kunci Pintu Seperti Digambar Jadi Abis Masuk Langsung Mutern Langsung Dikunci Gitu Lucu Gambarnya Bagus Jadi Langsung Ngebelakangin Gitu Toilet Meskipun Gerakanku Cukup Cepat Pas Muter Aku Masih Sempet Dilihat Dikit Kloset Di Depanku Sekilas Kok Ada Om Poci Jongkok Disamping Kloset Disitu Aku Beranikan Diri Untuk Lihat Dan Ternyata Tidak Ada Apapun Disana Serempat Lagi Kencing Dilihat Jongkok Lagi Poci Jongkok Aku Berusaha Jernihkan Pikiran Dan Melanjutkan Tujuan Aku Ke Toilet Setelah Keluar Toilet Aku Terdiam Di Kamar Sambil Membayangkan Wujud Poci Yang Aku Lihat Sekilas Namun Sangat Detail Bentuk Yang Aku Lihat Wajah Hitam Hitam Dan Kain Kain Putih Yang Sedikit Kotor Suatu Hari Aku Dan Beberapa Teman Bercerita Tentang Hal Horor Khususnya Di Rumah Ini Disini Aku Awalnya Cuma Dia Menyimak Cerita Teman Menyimak Cerita Teman Yang Lain Karena Yang Kulihat Belum Bisa Kupastiin Sebut Aja Nini Dia Teman Asrama Yang Sebagian Keluarganya Indigo Walaupun Dia Nggak Murni Indigo Tapi Dia Cukup Sering Melihat Yang Mistis Nini Bilang Di rumah Ini Ada Sosok Perempuan Penunggu Bound Pli Mbing Yang Tepat Berada Di Depan Kamarku Nini Pernah Bilang Lihat Sosok Yang Merangkak Di Atas Kamar Dan Pernah Lihat Aku Lagi Masak Di Dapur Padahal Jelas Aku Lagi Tidur Di Kamar Dan Memang Aku Nggak Pernah Masak Malem Lanjut Teman Teman Lainnya Bercerita Dan Ternyata Beberapa Di Antaranya Mirip Dengan Yang Kualami Disini Aku Mulai Kaget Dan Berpikir Ternyata Yang Kulihat Itu Benar Adanya Selain Penampakan Seram Mulai Ada Teror Lainnya Saat Mondar Mandir Di Ruang Tengah Tiba Tiba Ada Jejak Berupa Tete Sandara Mengarah Ke Kamarku Saat Itu Tidak Ada Satupun Dari Kami Yang Lagi Datang Bulan Ataupun Sedang Terluka Padahal Darah Yang Terlihat Di Lantai Itu Banyak 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 Bisa Dipasti Itu Bukan Darah PMS Karena Aromanya Beda Teror Lainnya Ada Yang Kesurupan Sambil Pegang Pisau Dan Mengetok Ngetok Ke Pintu Teman Teman Lainnya Sembunyi Mengunci Kamar Sampai Akhirnya Kami Menghubungi PAYRT Suara Berisik Di Dapur Jam 12 Sampai Jam 1 Malam Kalau Ini Ada Beberapa Teman Yang Uji Nyali Dan Suara Itu Jelas Terdengar Sumbernya Itu Jelas Terdengar Sumbernya Juga Tidak Diketahui Kami Juga Nggak Yakin Kalau Itu Suara Hewan Akhirnya Tahun Kedua Ditugaskan Satu Pembinding Untuk Tinggal Di Setelahnya Teror Teror Mistis Hampir Tidak Terlihat Lagi Sekian Cerita Pengalaman Aku Ya Nggak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini serem Bate Yang Dara Dara Yuh Lebih Serem Lagi Denger Lo Baca Sih Jangan Gitu Dong Aku Aku Gak Bisa Tuh Kalo Aku Terlalu Textbook Bang Orang Ya Bang Harus Rapi Itu Next Nya Kasih Text Ngerapi Ya Paling Itu Aja Kali Aku Ngebaca 40 Menit Loh Gak 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 Next Nya Mau Apa Ya Masih Sama Kan Masih Mau Horror Masih Ada 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 Masih Ada Ada Lima Minggu Horror Enggak Gak 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 Kenakalannya Gak Si Dan Yaudah Kenakalannya Kenakalan Biar kocak-kocak Kenakalan Kenakalan Remaja Guys Minggu depan Ya Oke Jadi Minggu depan Bukan horror Jadi Kenakalan Remaja Buat Stella Buat Stella Masih Karen Oke Jadi Sampai sini dulu Cupot kali ini Subot Gak Tau semuanya Nunggu bang Masih ada yang nanyain bang Udah Udah ada yang tau Udah tau semua Pasti Minggu depan cuma 8 Kirim Kirim di Cucurutut TV At gmail.com Buat Kenakalan Remaja Minggu depan Makasih Buat Cupot Lucu Horror Ini Jangan lupa Untuk Di like Di subscribe Terus Dikirim juga Buat cerita-cerita Kenakalan Remajanya Buat Minggu depan Oke Tiba-tiba Gue blank Jangan lupa juga Untuk join member Kita sebut 5 Oke See you guys Bye Bye